hai oke lur bersama ketemu lagi tentang dunia service hanya ingin berbagi ya ini pompa air ada kabel tiga mungkin yang belum paham untuk kabel tiga ini apa saja khususnya ini pompa air merah kismisu karena ada kabel tiga bagi yang belum pernah memasang mungkin akan kebingungan ya kok kabelnya tiga Oke saya akan jelaskan ya Hai di sini sebenarnya kabel yang digunakan hanya dua buah yang utama ya dua buah yaitu yang warna ini coklat coklat keputihan ya karena ini sudah pudar ya sama biru ini jadi untuk alusnya yang dapat Hai tegangan PLN hanya dua buah ini bolak-balik boleh Hai mungkin yang positif yang ini yang negatif yang ini boleh ya bolak-balik karena harus AC terus ada satu kabel lagi yang warnanya kuning kabel kuning ini fungsinya untuk apa nah kabel kuning ini sebenarnya terhubung ke arde ya pada stop kontak kita kalau kita melihat stop kontak itu ada yang namanya grounding atau atau arde ya Oke stop kontak ya yang stop kontak standar seperti ini ya contohnya stop kontak yang sudah ada ini nah ini arde atau grounding yang terhubung ke bumi sebagai pengaman membuang muatan jika ada kebocoran dengan arus tapi perlu diingat tidak semua pemasangan instalasi listrik atau stop kontak ada selalu disambung itu tidak semua karena tergantung pada yang memasangnya karena dua buah ini Hai netral dan masa positif itu itu sudah biasanya hanya itu saja dan ini seringkali di-abekan awal jika ini disambung maka mendapat kabel Hai kuning ini apa tujuannya kabel kuning ini jika terjadi kebocoran arus kebocoran melewati sepul atau penyambungan yang kebocoran itu menuju ke casing bodi ini harus akan terus melewati air air akan ada muatannya listrik jadi ya berbahaya ya kalau ada kebocoran ya untuk menghindari seperti itu arde ini netral apa maksudnya grounding ini harus terhubung ke grounding pada jalur PLN tidak harus seperti tidak harus terseks di sini ya harus bisa mungkin lewat jala-jala listrik yang ada adanya tapi kalau pun tidak dipasang juga pompa air bisa bekerja dengan normal Oke cukup itu saja sedikit sharing sharing ya untuk masalah penyambungan kabel pompa air Oke terima kasih bantuan subscribe-nya biar bisa terbagi video-video lagi salam soldier panas selamat menikmati